Halo guys so welcome back again to our channel channel guys dan di video hari ini kami ini lanjut ke part kedua guys kami masih berada di tempat usata atau pantai yang berada di Subang dan kebetulan kami ini ya santai-santai ya di kami masih santai dan di sini ini kami di atas rumah pohon yang ada di pohon mangrove di tingginya ya mungkin sekitar lebih dari dua meter tiga meter guys ya itu ada saung atau iya saung lah ya kayak saung bahasa sebenarnya saung atau kayak gubuk lah bahasa jawanya ya tuh nih tepatnya enak banget gas nih guys Aduh anginnya itu gede kebetulan kami datang ini pas banget ya lagi hari cerah dan juga ini ya air pasang jadi wah ini enak banget dibuat berenang ya guys untuk airnya ini lumayan cernih ya bagu bening nggak begitu butak dan juga kayak ijotos kayak dan juga ya layak lah buat berenang lah soalnya bersih ya nggak begitu butak dan ini ya kalau dalamnya ya sekitar ya dengkul orang dewasa lah ya ada setengah meter lah kalau nggak salah ya setengah setengah meter ini buat berenang enak nih jujur ya dan sorry sorry guys jika suaranya suaranya berisik ya keresek-keresek ya wajar ya kami ini lupa bawa clip on ya mic clip on jadi ini suaranya jadi begitu berisik ya karena angin dari arah utara ya jadi ya mohon maaf ya yang penting ya lihat viewnya lihat viewnya viewnya ya guys enak banget guys buat manci juga cocok buat teman-teman liburan kesini repressing nih cocok sekali guys dan juga ini aman lah guys tenang aja disini nggak ada ular kok disini soalnya disini pasir ya bukan lumpur ya ini enak banget ya apalagi banyak hutan rimbun kayak pohon mangkuk ya ijau-jauh enak gitu ya dan anginnya tuh besar sekali guys enak lagi enak memanjakan mata guys healing ya guys lah kapan lagi kan kapan lagi nih liburan kesini guys nih kami berada di Subang ya pantai atau tempat wisata yang berada di Subang ini enak buat guys buat camping juga enak kemah-kemah mungkin enak ya buat juga buat kalian liburan bersama keluarga teman-teman pacar mungkin atau keluarga atau Pak Haji itu atau Bu Haji mungkin ini enak banget jujur ya ini enak banget nih disini ini kayaknya bekas ini ya kalau nggak salah sih bekas bakar-bakar ini buat ngelayan mungkin ya mungkin ini ya ya tuh ada kayak arang mungkin ya bakar-bakar kita kenturnya guys kita akan tuh rencananya mungkin abis ini saya mau berenang ya rencananya sih ya tuh enak batu ada gubuk ya ini buat tidurnya enak ya guys apalagi dibikin ayunan enak ya guys dan ini kalau arah ke sana itu Indramayu atau pelabuhan Patimban ke sana lagi ujungnya ke Indramayu ya guys nih ada kesana guys di tekan ya menulis sini guys tempatnya guys tuh enak sekali guys tuh kalau kesana tuh ujung pamanukan ya mungkin rencananya mungkin kedepannya mungkin ya kalau udah waktu lah ya kalau udah waktu mungkin kita akan kesana ya ke ujung pamanukan ujung pamanukan atau dekatnya pantai Cirewang Cirewang ya ya Cirewang tuh tuh guys akhirnya bening ya nggak udah begitu butuh nih paling dalamnya sekitar dengkul orang dewasa setengah meter lah nih pasir ya bukan lumpur jadi enak nego bening ya guys dibuat mancing juga enak nih banyak pohon mangrove di sini guys enak banget guys tuh wilewilewile enak banget guys Oke guys yang baru bergabung ya kami ini ingat sekali jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol like share dan komen dukung-dukung terus ini kami untuk bisa bergembang ya guys siapa kalian ya siapa lagi guys tolong guys nih ini enak banget guys tepatnya guys aduh pasirnya ya nggak begitu butuh ya ya pasirnya bagus lah ya nih masih layak lah ya buat liburan guys enak banget guys nih banyak pohon mangrove adem udaranya bersih aduh nikmat apa yang terbustakan guys tuh gila nih paling dari arah utara tuh ya dari arah utara wih gila kenceng banget ya dari arah ke mau ke arah ke timur ya eh ke selatan timur mungkin kesana ada timur tuh ya timur kesana arah barat wih enak banget guys buat mancing-mancing nanti ya buat berenang enak banget nih nih udah lama ya kami udah nggak kesini mungkin sekitar lebih dari setengah tahun ya kalau nggak salah ya udah udah nggak kesini udah setengah tahun nih udah kangen disini guys dulu tahun kemarin ini masih lebat ya dulunya ya ini ya dulunya ini ini dulunya masih pon mangro mungkin gara-gara mungkin abrasnya mungkin ombaknya besar mungkin lama-lama tumpang atau tapi saya lihat-lihat banyak yang ditebang tuh ya pon mangro yang entah kenapa ya nggak tahu ya padahal peran penting sekali ya pon mangro itu ya mencegah yang namanya banjir atau abrasi ya nih penting sekali ya menjaga eh menjaga lingkungan pon mangro itu peran penting sekali soalnya ya dunia ini dulunya ya dulu itu rimbun sekali dulunya tapi lama-lama makin yusut ya pon mangro nya makin tahun 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 demi tahun makin berkurang ya entah kenapa ya ini saat disayang sekali dulu ini tuh wih dulunya ya dulunya tuh apa ya ini tuh lihat tuh kan bener kan tuh lihat tuh ditebang loh pohonnya entah kenapa ya padahal bagus nih adem ya tuh lihat tuh lihat di depan tuh ya tuh ditebang tuh saat ini saat disayang sekali ya biasanya oknum misalnya orang nakal biasanya nih ya padahal nih penting sekali ya pon mangro ya emang malah ditebang aduh 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 harusnya harusnya kita demi kesadaran sendiri ya supaya menjaga lingkungan ya guys sayang sekali sama nih ya tuh ditebang juga nih pohonnya tuh ditebang aduh sayang sekali guys padahal nih kalau banyak pohon nih sangat-sangat enak-sangat tuh enak banget lah segar sekali ya adem juga ya itu ada bendera Indonesia tumpah di atas ya enak sekali enak sekali guys tuh mungkin kita akan lanjut ke bagian ke 4 ketika ya guys nanti kita lanjut ke 4 ketika inak sekali